Pendekar Panji Sakti Jilid 12 Antara Budi dan Dendam Waktu itu Sim-Simpe sudah dibanting keras-keras ke atas geladak perahu oleh Hei Tai-Sau Secara lamat-lamat Hei Tai-Sau menyaksikan ada tubuh seseorang yang basah kuyuh berbaring melingkar di tengah ruang perahu Tampaknya tubuh orang itu baru saja diangkat dari dalam air, kesadarannya belum pulih Hei Tai-Sau sama sekali tidak mengenalinya Bahkan Bilek Kwe yang menyelamatkan orang itu pun tidak mengenali siapakah gerangan orang tersebut Seandainya Bilek Kwe tahu, mungkin dia tidak bakalan menyelamatkan jiwanya Berbeda dengan Sim-Simpe, dia kenali siapakah orang itu bahkan sangat mengenalinya Saat itu tubuh Sim-Simpe sudah dibanting keras-keras oleh Hei Tai-Sau Kini dia berbaring di lantai sambil merintih kesakitan Baru saja Hei Tai-Sau hendak bertanya siapa orang yang berada dalam ruang perahu Tiba-tiba terdengar Bilek Kwe membentak keras Kenapa bisa kau Hei Tai-Sau segera berpaling Tampak Bilek Kwe sedang menuding ke arah Sim-Simpe dengan kening berkerut Bukankah kau adalah Sim-Simpe? Kenapa bisa jadi begini tegurnya? Jadi kau kenali di atanya Hei Tai-Sau cepat Bilek Kwe manggut-manggut Tentu saja kenal, dia adalah murid Hei Sengtian Bagaimana ceritanya? Kenapa dia sampai mengusik Mukon Tan Hei Tai-Sau mencaci Maki? Umpatnya, orang ini pengecut dan berhati busuk Di saat bahaya dia tega menghianati teman sendiri Jelas dia bukan manusia baik-baik Manusia semacam ini hanya akan meninggalkan bencana bagi umat persilatan Kalau begitu antara kalian berdua tidak ada ikatan dendam atau sakit hati tegas Bilek Kwe setelah tertegun sejenak HMM Manusia semacam itu belum pantas punya ikatan dendam dengan ku teriak Hei Tai-Sau gusar Hahaha, betul, betul sekali Jelek-jelek begini Paling tidak hanya seorang lelaki sejati yang pantas mengikat tali permusuhan dengan Tia Setseng Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba dia menghela napas sambil berkata Tapi sayangnya orang ini mempunyai sedikit hubungan dengan Lohu Hubungan apa kontan Hei Tai-Sau mendelik Kalau bukan dia yang datang ke Bilek Tong dan memberi laporan Lohu tidak bakal tahu kalau muridku yang tidak becus itu telah diajak pergi Hei Tian Sengu Oha Selain itu dia tidak menerangkan kejadian sebenarnya secara terperinci Katanya dia sendiri pun sedang berusaha melarikan diri Karena kasehan, Lohu malah sempat memberi uang kepadanya apa Hanya karena obrolannya yang tidak jelas Kau rela duitmu dibohongi Inikah yang kasebut ada sedikit hubungan di Lek Kwe sedikit tertegun Tapi segera sahupnya sambil tertawa Hahaha, bagaimanapun juga Lohu tidak tega menyaksikan dia mampus karena dibunuh Baiklah, hukuman mati boleh dia baikan Tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari mendadak Dia lancarkan sebuah tendangan keras membuat tubuh Sim Sipek terpental keluar dari perahu Serunya sambil tertawa tergelak Hahaha, mau hidup, mau mampus Terserah bagaimana nasibmu nanti Ketika Bilek Kwe menyusul ke tepi perahu Dia sudah tidak menjumpai bayangan tubuh Sim Sipek lagi Maka sambil membalikan tubuh katanya agak geram Inikah yang kau maksud mengampuni jiwanya Tentu saja sahut Heta Isau sambil tergelak Toh tercebur ke sungai bukan berarti pasti mampus Bukankah kau pun telah selamatkan seseorang dari dalam air Beberapa saat Bilek Kwe termangu Akhirnya sambil menepuk bahu Heta Isau teriaknya lantang Ternyata kau lebih cengli ketimbang aku Ayuh kita periksa bagaimana keadaan orang yang ada dalam ruang perahu Tia Tiong Tong yang berada dalam ruang perahu Sudah mulai mendusin dari pingsannya Secara lamat-lamat dia mendengar semua pembicaraan yang berlangsung di luar ruang perahu Hatinya jadi terperanjat ketika mendengar murid Hek Sentian berada di luar saat itu Tapi hatinya kembali jadi lega setelah mendengar suara tubuh seseorang yang tercebur ke dalam air Belum sempat ingatan lain melintas dalam benaknya Hei Taisau dan Bilek Kwe sudah melangkah masuk ke dalam ruangan Tentu saja dia mengenali kedua orang itu Sebaliknya kedua orang itu sama sekali tidak mengenalinya Ketika melihat pemuda itu sudah tersadar kembali Sambil tertawa Bilek Kwe segera berkata Ah 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 rupanya bukan saja tidak mati malahan sudah tersadar kembali Hahaha aku lihat selama hidupmu sudah kelewat banyak melukai orang Mungkin menolong orang lain baru pertama kali ini Bukan begitu? Kalau tidak, tidak mungkin kau menunjukkan perasaan begitu gendira Bilek Kwe ikut tertawa tergelak Hahaha, tebakanmu tepat sekali Loh usih pernah berbuat baik, cuma soal menolong orang lain Hehehe, mungkin baru kali ini ku lakukan sambil membungkukan tubuh dan menepuk punggung Tia Tiong Tong, katanya lagi lembut Anak muda, apakah sudah kau muntahkan semua air yang masuk ke dalam perutmu Terima kasih loh tiang atas pertolonganmu Ujar Tia Tiong Tong sambil tertawa getir, budi kebaikanmu ini Dia sendiri pun tidak menyangka kalau selembar jiwanya ternyata telah diselamatkan musuh besarnya Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan hatinya waktu itu Terdengar Bilek Kwe kembali berkata dengan lembut Setelah minum begitu banyak air sungai Perasaan tubuhmu saat ini tentu tidak karuan Tidak usah banyak bicara dulu Beristirahatlah baik-baik Tia Tiong Tong tidak membantah Dia benar-benar pejamkan matanya Bukan saja tidak bicara Bahkan dadanya bergelombang tidak stabil Hal ini menunjukkan kalau pikiran dan perasaan hatinya amat kacau Selama ini Ujar Tia Tiong Tong hanya menyaksikan dari samping tanpa bicara Sementara Bilek Kwe sibuk mengambil cawan Menuang air dan mencampurkan bubuk obat ke dalam air itu Sesaat kemudian dia baru membangunkan Tia Tiong Tong sambil melolohnya obat tersebut Katanya lembut Makanya anak muda Lain kali mesti hati-hati kalau bertindak Bagaimana ceritanya sampai kau tercebur ke sungai Tia Tiong Tong Menghelana pas panjang Dia tutup mulutnya rapat-rapat tanpa menjawab Sebenarnya dia pun ingin menolak untuk minum obat Tapi pikiran lain segera melintas Bagaimanapun jiwanya sudah diselamatkan orang ini Jadi tidak ada alasan baginya untuk menampik obat tersebut Mengawasi perubahan wajah pemuda itu Dengan kening berkerut bilek Kwe segera menegur Kalau kuliatka selalu menghelana pas panjang lebar Kening pun selalu berkerut seakan ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu Sebetulnya persoalan apa sih yang sedang membebani dirimu Tia Tiong Tong hanya menghelana pas sambil menggeleng Sambil menepuk bahu pemuda itu kembali bilek Kwe berkata sambil tertawa Anak muda, kau masih muda dan gagah Sekalipun ada persoalan janganlah kelewat dimasukkan ke dalam hati Kenapa? Patah hati Jangan putus asa Jangan khawatir Orang setua lohu saja masih mampu mencari tiga bini empat gundik Apalagi pemuda tampan macam kau Kalau ada nona yang tidak mau denganmu berarti dia buta matanya Lohu janji pasti akan ku carikan nona yang kecantikannya sepuluh kali lipat lebih hebat dari dia Kakek, kau keliru sambil tertawa getir Tia Tiong Tong menggeleng Cai He, ha ah, tebakanku salah tukas bilek Kwe dengan kening berkerut Baik, biar lohu tebak sekali lagi Bila bukan urusan patah hati Jangan-jangan, kau ada kesulitan soal ekonomi sambil menepuk bahu pemuda itu Katanya lagi sambil tertawa Jangan khawatir, jangan khawatir Kalau hanya persoalan ini, kau lebih tidak perlu khawatir lagi Anak muda suka foya-foya itu lumrah Apa artinya kehabisan duit sambil menuding ke arah He, ta isau tambahnya lagi? Coba kau perhatikan tampangnya Dia itu duit kontan Berapapun yang kau inginkan Asal bicara dengannya maka uang segera akan datang Ha 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 ha, hebat betul kau ini teriak He, ta isau sambil tertawa Rupanya kau memang sangat termawan HMM Kalau kau tidak mau beri juga tidak apa-apa Lohu juga punya potong bilek Kwe gusar Lut yang, tia tiong tong menghela napas panjang seraya menggeleng Jadi bukan tanya bilek Kwe melongot Lama setelah termenung ia baru berteriak Ah ah ah, ditinjau dari potongan tubuhmu yang lemah lembut seperti pelajar Kau pasti sudah dibuat jengkel orang lain Jangan takut, jangan takut Katakan saja siapa orang itu Biar lohu hajar dia leti yang keliru besar Cai ha cuma terpeleset lantaran kelewat mabuk Ha 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 ha, bagus, bagus sekali Terpeleset lantaran mabuk He lo heng, sudah kau dengar? Ternyata anak muda ini tidak beda jauh dengan kita Sama-sama setan arak kalau begitu kita mesti ajak dia minum sampai sepuasnya Terus terang aku mengakui, sebetulnya aku adalah seorang manusia rendah yang tidak tahu malu Secara diam-diam aku telah mencintai ibu guruku sendiri Itulah sebabnya aku jadi mabuk berat Kemudian sambil sengaja menundukkan kepalanya rendah dia melanjutkan Sebenarnya aku tidak ingin menceritakan persoalan ini Tapi lantaran sikap lotiang yang membuatku terharu Maka dengan tebakan muka terpaksa aku harus mengakuinya untuk sesaat bilek KWE berkerut kening Tapi sebentar kemudian dia sudah menyahut sambil tertawa Tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir Bisa dimaklumi kalau anak muda gampang melakukan kehilafan Apalagi kau pun berani mengakui kesalahanmu Orang yang berani mengaku salah Dialah yang pantas disebut seorang lelaki sejati Tia Tiong Tong tertegun Soal ini, soal ini, sikap bilek KWE semakin baik kepadanya Dia merasa semakin sedih, diam-diam pikirnya Lebih baik aku sengaja mengakui sebagai orang yang amat jahat Agar dia benci dan marah kepadaku Dalam gusarnya bisa jadi dia akan memakiku atau bahkan menendangku ke dalam sungai Kalau sampai begitu, keadaan malah lebih mendingan siapa tahu apapun yang dia katakan Selalu dijawab bilek KWE dengan jawaban tidak usah takut Tidak usah takut, dia seolah sama sekali tidak menganggap perbuatannya sebagai hal yang amat buruk Sikap semacam ini tentu saja membuat Tia Tiong Tong makin tertegun hingga tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun Hei tai saw hanya mengawasi semua tingkah laku bilek KWE dengan senyuman di kulum Hei tua bangka, apa yang kau tertawakan tegur bilek KWE segera sambil mendongakan kepalanya Hahaha, aku sedang mencertawakan dirimu, padahal di hari biasakah selalu berangasan dan tinggi emosinya Kemana larinya keberangasanmu itu mendadak terdengar Tia Tiong Tong berteriak gusar Aku sudah mengakui semua perbuatanku yang rendah dan tidak tahu malu Tapi kau selalu menyuruhku tidak usah takut, HMMM Hal ini membuktikan kalau kau pun bukan manusia baik-baik anak muda ini betul-betul kehabisan atau sehingga mau tidak mau terpaksa harus berlagak gusar Asal bilek KWE sampai bangkit emosinya, mulai memakinya atau malah menghajarnya, maka dia akan menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana Siapa tahu bukannya marah sebaliknya bilek KWE malah tertawa terbahak-bahak Hahaha, anak baik, pada hakikatnya watakmu tidak jauh berbeda dengan wataku Kemudian setelah menepuk bahu anak muda itu, ujarnya lagi sambil tertawa Setelah mendengar perkataanmu itu, bukan saja lo tidak akan marah Malah aku berpendapat apa benar kau telah melakukan perbuatan seperti itu Seandainya benar, aku yakin kau pasti punya alasan untuk dimaafkan Kontan Tia Tiong Tong merasakan darah panas di tubuhnya bergelora keras, dengan sedih ia menundukkan kepalanya Lut yang, kenapa kau begitu, begitu baik kepada aku, keluhnya Perasaan hati yang kejolak keras membuat suaranya sedikit agak sesenggukan Perlu diketahui, walaupun bilek KWE telah selamatkan nyawanya Namun dia sama sekali tidak merasa perlu berterima kasih Sebab dia tahu bilek KWE bukan berniat menyelamatkan jiwanya Hingga bilek KWE menunjukkan sikap yang begitu menaruh perhatian Dia baru betul-betul merasa terharu Tapi yang membuat dia benar-benar merasa terharu adalah Begitu percayanya bilek KWE terhadap dirinya Sekalipun dia sudah mengakui telah melakukan perbuatan jahat Namun bilek KWE tetap percaya kepadanya Malah berkata bahwa pasti ada alasan untuk memberi maaf kepadanya Sekalipun perasaan hatinya lebih keras dari baja pun tidak Dia urung dia merasa terharu juga dibuatnya Perlu diketahui, sikap dan perhatian yang diberikan seseorang secara wajar Rasa percaya serta pengertian yang diberikan seseorang tanpa paksaan Sejak dulu memang paling gampang meluluhkan perasaan seorang lelaki sejati Bilek KWE sendiri pun ikut tertegun berapa saat Akhirnya sambil mengelus jenggot sendiri yang memutih Dia berkata sambil tertawa Kejadian ini memang agak aneh Loh sendiri pun tidak mengerti kenapa bisa bersikap macam begitu Kepadamu Tia Tiong Tong benar-benar merasakan hatinya terharu Sambil pejamkan matu dia berpikir Walaupun perkampungan keluarga Seng, Benteng Hon Hang Po maupun Bilek Tong Mempunyai dendam kesumat denganku Tapi sulit bagiku untuk melupakan budi kebaikan Seng Chun Hau yang telah menolongku Aku pun tidak bisa Melupakan cinta kasih dua bersaudara Leng yang begitu baik dan cinta kepada kami bersaudara Dan sekarang, apa mau dikata lagi-lagi Aku harus berhutang budi pertolongan dari Bilek KWE Untuk sesaat Tia Tiong Tong terjebak dalam pemikiran yang kalut Sekarang dia telah disodorkan pada pilihan yang sulit Antara budi dan dendam Mana yang harus dia pilih Oh hatian, keluhnya di dalam hati Apa yang harus Tia Tiong Tong lakukan sekarang Terang mendadak terdengar He Tai Sau berseru sambil tertawa tergelak Hahaha, bukan cuma kau yang heran Aku sendiri pun merasa keheranan Hei, apa yang sedang kau katakan Tegur Bilek KWE Masa bicara pun tidak ada ujung pangkalnya Bikin aku jadi bingung Bukankah kau tidak tahu apa sebabnya sikapmu begitu baik kepadanya? Aku tahu jawabannya Hahaha, bagus, bagus sekali Jika jawabanmu benar Lohu pasti akan mentraktirmu Paling tidak aku akan mengundangmu minum 300 cawan arak Ini disebabkan kasih tua bangka tidak pernah punya anak Baru saja mendapat seorang murid dengan susah payah Eh, 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 malah kabur dibohongi orang kemudian sambil menepuk bahu Tia Tiong Tong Lanjutnya, sementara selembar nyawa pemuda ini berhasil kau selamatkan dengan tanganmu sendiri Orang bilang, bila seseorang telah diselamatkan jiwanya Hubungan batin itu pasti melebihi hubungan orang tua Biarpun kau tidak tahu bagaimana jalan pikiran orang Tapi kau si tua bangka secara diam-diam telah menganggap dia sebagai anak yang kau ciptaan Anak yang aku ciptakan Bila kau e-e berkerut kening Ucapanmu benar-benar tidak enak didengar Dapatkah kau gunakan perkataan yang lebih halus sekalipun begitu? Tak urung dia tertawa juga dengan nyaring Tertawa gembira Hahaha, betul, perkataanku memang kasar dan tidak enak didengar Tapi bukankah sangat tepat? Kalau seorang kakek yang sudah 60 tahunan tiba-tiba bisa punya anak Tentu saja dia akan merasa gembira sekali Meskipun bila kau e-e ingin mengumpat Namun gelak tertawa gembiranya membuat dia tidak sanggup berbicara lagi Tia Tiong Tong sendiri pun dibuat menangis Tidak bisa tertawa pun tidak dapat Dia hanya bisa membungkam dalam seribu bahasa Kembali Hieta Isau berkata sambil tertawa Kalau memang begitu Aku rasa lebih baik kau benar-benar menerimanya sebagai anak angkatmu saja Agar aku pun bisa ikut menikmati arak kegembiraan Ahah kasih tua bangka Kecuali minum arak apalagi yang bisa kau pikirkan Biarpun di mulut kau masih memakiku Padahal dalam hati kecilmu merasa sangat berterima kasih Tia Tiong Tong Tia Tiong Tong Hei tua bangka Kenapa kau tidak mengangkatnya jadi muridmu saja Maaf Aku tidak bisa mengangkatnya menjadi guruku Tiba-tiba Tia Tiong Tong berseru Bilek Kwe segera menarik kembali senyumannya Dengan wajah berubah serunya Kenapa paras muka Hieta Isau ikut berubah Teriaknya pula Masa kau tidak tahu kalau nama besar Bilek Tong Sudah amat termasuhur dalam dunia persilatan Tentu saja aku tahu kalau sudah tahu kenapa menolak Jangan-jangan Ye-a-a Jangan-jangan kau merasa malu dengan nama Bilek Tong Ku itu tukas Bilek Kwe dengan wajah agak gusar Aku sama sekali tidak punya pikiran begitu sahut Tia Tiong Tong Sambil tertawa getir Hanya saja Hanya saja Hanya saja Kenapa Lohu pingin tahu penjelasanmu Satu ingatan melintas dalam benak anak muda itu Tiba-tiba dia terawa nyaring Hahaha Chai Hei merasa cocok sekali dengan kalian berdua Sebetulnya aku pingin menjadi sobat minum Arab Jika sekarang aku mesti menjadi muridnya Berarti tingkatanku akan satu tingkat lebih rendah Bukan saja gerak-geriku terbatas Bagaimana mungkin aku bisa menantang kalian berdua Untuk minum sampai mabuk Hei Taisau tertegun Sesaat kemudian dia pun tertawa tergelak Betul Betul sekali Ye-a-a Masuk di akal Sangat masuk di akal Teriak Bilek Kwe pula dengan wajah berseri Seandainya Lohu jadi kau Aku ak pun tidak bakalan sudi menurunkan derajat sendiri Dari seorang teman menjadi murid orang lain Kalau begitu biar kau gagal mendapat seorang murid Tapi justru mendapat seorang teman minum Bagus Bagus sekali Seru Hei Taisau lagi Sementara gelak tertawa masih bergema Peraut telah merapat di tepian daratan Daratan itu bukan dermaga juga bukan kota Melainkan sebuah tempat yang sepi dan terpencil Dengan kening berkerut Bilek Kwe segera berteriak kepada si tukang perahu itu Lohu sedang buru-buru ingin minum arak Kenapa kau malah menepi di sini Tampaknya si tukang perahu itu pun seorang anggota Kangungkawakan Mendengar pertanyaan itu dia segera tertawa Sahutnya arus sungai di depan sana amat deras Penumpang di sampanku juga kelewat banyak Kalau sampai sampan ini terbalik di depan situ Bukankah kalian akan gagal minum arak Jadi lebih baik menepi di sini saja Sekalipun lebih lambat Tapi paling tidak masih ada kesempatan untuk menikmati arak A.A.A.I Pandai amat kau bersilat lidah Tau kalau mulutmu tajam Lotoat tidak perlu menyewa perahu mu dengan ongkos lipat ganda Siapa yang tidak kenal dengan aku si tukang perahu kilat Tio Sam dari sungai Huango? Kalau kalian tidak menyewa perahuku Siapa lagi yang mampu membawa kalian melalui arus deras itu Bila kau melotot besar Sampai lama sekali dia mengawasi tukang perahu itu Tiba-tiba kembali dia tertawa keras Bagus, bagus sekali Anak muda, kau memang hebat Sekalipun sedikit agak jumawat Tapi lehu tidak bakal marah Kalau aku tidak punya kemampuan Masa berani sombong di depanmu Sahut si tukang perahu Tio Sam cepat Kalau tidak mampu masih berani sombong Lotoa pasti sudah menendangmu sampai tercebur ke sungai Serubilek Kwee sambil melompat naik ke daratan Tio Sam seru Heta Isau pula sambil tertawa Sekalipun kau sedikit jumawa Namun aku merasa cocok denganmu Cepatlah pergi membawa sedikit uang perak ini Untuk minum arak Kalau di kemudian hari menjumpai kesulitan Datanglah mencari aku Meskipun dia mengatakan sedikit uang perak Namun yang dilemparkan justru sekeping uang emas yang cukup besar Terang uang emas itu jatuh di atas geladak perahu Namun si tukang perahu Tio Sam sama sekali tidak meliriknya Malahan kepada Tia Tiong Tong katanya sambil tertawa Mereka senang kepadaku Aku pun senang kepadamu Bila di kemudian hari kau ada urusan di seputar sungai Huang Ho Datanglah mencari aku si tukang perahu Tio Sam Untuk sesaat Tia Tiong Tong tidak tahu harus bicara apa Dengan perasaan berterima kasih Dia segera menjura sambil melompat naik ke daratan Diiringi suara bentakan Si tukang perahu Tio Sam telah mendayung sampannya menjauh dari situ Waktu itu Hei Tai Saw sedang berdebat dengan dilek KWE Soal arah yang akan ditempuh untuk mencari kedai arak Tapi tempat di seputar sana amat sepi dan terpencil Jangan lagi kedai arak Bayangan manusia pun tidak kelihatan Tahu begini Keluh Hei Tai Saw dengan kening berkerut Belum selesai dia bicara Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang datang Seorang pemuda tampan dengan menunggang seekor kuda jempolan terlihat bergerak lebih duluan di paling depan diikuti rekan-rekan lainnya di belakang Ketika tiba di tepi sungai, lamat-lamat terdengar seseorang bergumam kehranan Aneh sekali, kenapa perahu besar itu bisa lenyap secara tiba-tiba Losam kedengaran seorang yang lain berkata Kau tidak perlu gelisah, jangan-jangan masih berada di depan sana Ternyata rombongan manusia berkuda itu tidak lain adalah rombongan dari O yang bersaudara Dengan kening berkerut Hei Tai Saw segera menegur Hei anak muda, mau kemana kalian begitu menjumpai Hei Tai Saw, paras muka O yang hengte pun berubah hebat Buru-buru mereka menjura lalu bukannya turun dari kuda Rombongan itu malah mempercepat lari kudanya untuk kabur lewat sisi mereka Siapa sih rombongan anak muda itu? Begitu tidak tahu diri umpat bilek kwee gusar Hei Tai Saw menghela nafas panjang A-a-a-a-i Siapa lagi kalau bukan O yang hengte yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi Hidup gembira di kota tidak mau malahan mencari penyakit dengan mengusik sarang lebah Untung perahu mereka sudah tenggelam Kalau tidak, entah maksiat apa lagi yang bakal mereka perbuat A-a-a-i Memandang di atas wajah orang tuanya Lebih baik kita tidak usah mencampuri urusan mereka Kedasar kawanan lelaki hidung bangor umpat bilek kwee Mentang-mentang dari keluarga kaya Lantas mau berhura-hura semau sendiri Huuuh, kalau aku jadi latoa Ogah mencampuri urusan tetek bengek Macam begitu hei Tai Saw kembali menghela nafas panjang A-a-a-i Sebenarnya keluarga O yang adalah sebuah keluarga persilatan kenamaan Dalam perkampungan mereka pun penuh dengan orang cantik Aku betul-betul tidak Habis mengerti Kenapa mereka justru lebih suka mengusik sarang lebah liar di tempat ini Hahaha Hei Lote seperti tidak mengerti saja Orang selalu bilang bunga di kebon Tetangga selalu lebih idah daripada bunga di kebon sendiri Karena sudah terbiasa dengan kawanan gadis lemah lembut Tentu saja mereka akan menganggap kurang terangsang Jadi tidak heran kalau ingin berganti selera dengan memburu bunga liar Wah ah Tidak kusangka pengalamanmu sungguh hebat Berapa banyak lelaki sih di dunia persilatan yang jarang bermain perempuan Macam dirimu sambil tertawa tergelak Dia segera berlalu dari situ Tanpa erasa mereka bertiga berjalan menuju ke arah mana rombongan kuda tadi berasal Walaupun mereka beralasan ingin secepatnya menemukan kedai untuk minum arak Padahal mereka berjalan amat santai Semuanya berjalan dengan langkah lebar dan sama sekali tidak menggunakan ilmu meringankan tubuh Tia Tiong Tong sendiri pun merasa inilah kesempatan baginya untuk melarikan diri Namun dia merasa tidak tega untuk berbuat begitu hingga selama ini pun hanya mengintil saja Entah berapa saat sudah lewat, mendadak terdengar suara desingan angin tajam bergema membelah angkasa Tiga batang anak panah dengan membawa kelilingan emas melesat di udara menyambar ke depan Hei Taisau Melihat anak panah itu Hei Taisau kontan saja mengumpat, dasar begal tidak tahu diri, berani amat mengincar Sementara pembicaraan masih berlangsung, terlihat dua sosok bayangan manusia bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi Sambil tertawa Hei Taisau berkata, kalian berdua tidak usah panik, biar aku mencari kesenangan dulu dari orang itu Kedua orang itu membawa golok besar dengan wajah ditutup kain hitam, pakaian yang dikenakan mewah dan indah Diam-diam tiap tiong tong berpikir keheranan, orang bilang kawanan begal di sepanjang pesisir wangho miskin dan hidup susah Kenapa dua orang lelaki ini justru mengenakan pakaian yang begitu indah dan mewah? Baru berpikir sampai di situ, kedua orang lelaki berpakaian indah tadi sudah melintangkan goloknya Sambil menghadang jalan pergi mereka bertiga Lelaki yang berada di sebelah kiri segera berseru, bila kalian bertiga sedang melakukan perjalanan Silahkan mengambil jalan berputar Hei Taisau segera maju menyongsong, dengan lagak gugup bercampur ketakutan serunya Lohannya, kami tidak membawa uang, kami tidak membawa uang siapa yang mau membegal uang kalian Dan sahut lelaki itu sambil tertawa, ayo cepat pergi kalau tidak mau duit, lantas mau apa datang kemarin Tanya Hei Taisau keheranan Memang yakah sudah duli? Kami hanya minta kalian mengambil jalan berputar, asal tidak melalui jalanan ini maka tidak ada urusan lagi Wah ah, kelihatannya dia tidak jadi senang bisik bilek kwe kepada Tia Tiong Tong Anak muda itu tertawa lebar Sementara itu Hei Taisau sambil garuk-garuk kepala telah berkata lagi, terus terang Sebetulnya aku membawa banyak uang Mau punya uang banyak atau tidak bukan urusan kami, cepat pergi bersama uangmu itu Aku bukan saja punya uang bahkan banyak sekali jumlahnya Bila hohan berdua ingin, ambil saja dan gunakan semau muiming-iming ini kontan saja membuat lelaki berbaju perlente itu tertegun Tanpa sadar dia awasi lawannya dengan mata mendelik Pikirnya, jangan-jangan orang ini sudah Eh dan lelaki yang berada di samping kanannya tidak tahan untuk gelengkan kepalanya berulang kali Katanya, manusia macam begini memang langka dan jarang dijumpai Orang tidak berniat merampok, dia malah sodorkan dubitnya Belum selesai dia bergumam Hei Taisau sudah merogoh sakunya dan mengeluarkan segempok kertas Ternyata semuanya uang kertas dalam nominal besar Sambil diperlihatkan kepada dua orang lelaki itu Terdengar Hei Taisau berkata lagi Jika kalian berdua mau, ambil saja uang ini Caiha tidak bakal berani melawan Lelaki yang ada di sebelah kanan menarik napas panjang Katanya kemudian, San Loji Kalau toh orang ini paksa kita untuk membegal Rasanya kurang enak untuk menampik keinginannya Tapi, San Loji yang berdiri di sisi kiri agak sangsi Tapi Loya telah berpesan Ah ah ah, toh dia sendiri yang menghantar diri Kalau tidak diambil rasanya kurang sopan Asal kita tidak membegal Rasanya Loya juga tidak bakalan marah kepada kita Berdua sembari berkata Dia segera menyambar tumpukan uang kertas itu Mendadak Hei Taisau membentak keras Sambil menyimpan kembali duitnya Dia berteriak, bajingan cilik Ternyata kalian memang begal Ingin merampok duit toh ayamu Dasar bajingan bermata buta kembali Lelaki berbaju perlente itu tertegun Kemudian bentaknya penuh amarah Semula ku kira kau hanya orang sinting yang tidak waras otaknya Ternyata memang sengaja hendak mencari gara-gara Benar, aku memang berniat menghancurkan mangkuk dan kuali kalian Diiringi gelap tertawa keras Hei Taisau mementangkan kelima jari tangannya lebar-lebar Diiringi desingan angin tajam Dia langsung mencengkeram dada lelaki itu Tidak terlukiskan rasa gusar dan kaget lelaki perlente itu Buru-buru dia melancarkan pukulan disertai tendangan Menghadapi jago kampungan semacam ini Tentu saja Hei Taisau tidak pandang sebelah mata pun Bentaknya, roboh kau begitu tangannya memotong Lelaki itu segera roboh terjungkal diiringi jerit kesakitan San Loji yang menyaksikan betapa hebatnya kepandaian silap Yang dimiliki Hei Taisau tentu saja semakin tidak berani berkutik Diam-diam dia membalikan tubuh kemudian kabur terbirik-birik Sesudah lari berapa jauh dia baru berani mengumpat Bangsat, tunggu saja pembalasan dari kami Siapa tahu baru selesai dia bicara Tau-tau tengkuknya sudah dicengkeram Hei Taisau Sambil mengumpat Bajingan cilik Kau berani mengumpat orang dengan cepat Dia mengambil segenggam lumpur kemudian dijejalkan ke dalam mulutnya San Loji tidak mampu berkutik Lumpur itu membuatnya ingin muntah Tapi sayang tidak ada yang bisa ditumpahkan keluar Ah ah ah, permainanmu macam kampungan Olok dilek Kwe sambil gelengkan kepalanya Memangnya kau anggap aku beneran sedang mempermainkan mereka Kalau bukan lagi mempermainkan orang Buat apa mesti iming-imingi mereka dengan uangmu Keliru, keliru besar Berujar Hei Taisau serius Mereka sengaja memaksa kita untuk berputar lewat jalan lain Tahukah kau karena apa? Masa tidak bisa kau tebak Bilek Kwe termenung sambil berpikir berapa saat? Seakan baru sadar apa yang terjadi Serunya sambil bertepuk tangan Ah 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 betul Sudah pasti konco-konconnya sedang melakukan kejahatan di depan sana Maka mereka tidak ingin ada orang luar yang mengganggu pekerjaan itu Hei Taisau tersenyum Kedua orang ini enggan merampok duitku Karena atasannya sudah memberi perintah Agar mereka tidak membegal yang kecil Hingga menggagalkan sasaran yang lebih besar Betul, betul, hahaha Kalau sampai gara-gara urusan kecil Masalah besar jadi berantakan Itu namanya begal bloon Kawanan begal ini bukan saja tidak goblok Bahkan mempunyai peraturan yang ketat Jelas kelompok mereka merupakan sebuah organisasi yang ketat Pentolannya pun Tentu orang kenamaan waah Tidak kusangka kau yang nampaknya goblok Ternyata memiliki otak yang jernih Kalau memang begitu Kenapa kita tidak langsung ke situ untuk menengok keadaan yang sesungguhnya Hei Taisau segera melepaskan ikat pinggang Sanloji Dan dipakai untuk mengikat tubuh kedua orang itu kuat-kuat Katanya kemudian sambil tertawa Mengingat kalian masih sempat bersikap hormat Kuampuni jiwa kalian kali ini Tampaknya bilek KWE sudah tidak sabar untuk menanti Dia sudah menarik tangan tiap tiong tong unuk bergerak duluan Waktu itu langit sudah mulai remang-remang Senja kembali menjelang tiba Di tengah angin yang berhembus kencang Tiba-liba hujan mulai turun semakin deras Di tengah hujan angin inilah mereka bertiga melanjutkan perjalanannya Ak-a-ah benar mendadak tiap tiong tong berseru Apanya yang benar tidak tahan Hei Taisau bertanya Oh yang hengte berpakaian perlente dan menunggang kuda jempolan Rombongan semacam ini paling mencolok matu Bila melewati daerah pinggiran yang miskin Jika aku pingin membegal Merekalah yang pertama kali ku cegat Hei Taisau melongo sejenak Kemudian teriaknya Aha betul juga omonganmu Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya Dia segera melesat maju ke depan Hei anak muda Kau sanggup menyusul hutanya bilek Kwe seraya berpaling Dalam hati Tia Tiong tong tertawa geli Dia tahu orang tua ini pun ingin cepat melihat keramaian Maka sahutnya Ilmu meringankan tubuhku tidak bagus Mana mungkin bisa menyusulmu belum selesai Dia bicara bilek Kwe sudah cengkeram bahunya Dan menyeret anak muda itu untuk bergerak cepat ke depan Kelihatannya Hei Taisau sangat menguatirkan keselamatan Au yang bersaudara Dia bergerak cepat bagaikan terbang Betul saja Tidak lama kemudian sudah terlihat cahaya Golok bayangan pedang segera berkelebatan di tengah hujan angin Dia tahu keturunan keluarga kenamaan ini Hanya kerjanya main perempuan Minum arak dan berfoya-foya Dapat dipastikan ilmu silat mereka sangat cepek Sekalipun pedang yang digembol adalah pedang kenamaan Namun ilmu pedangnya pasti tidak seberapa hebat Dengan kemampuan semacam itu tentu saja mereka tidak akan mampu menghadapi Kawanan jago dari kalangan Liu Klien yang setiap hari kerjanya memang bergelimpangan di ujung senjata Saking cemas dan gelisahnya, belum lagi tubuhnya tiba di tempat tujuan Dia sudah membentak nyaring Tian Seteng berada di sini Siapa yang masih berani bertarung di hadapanku di tengah jeritan kaget dan teriakan tertahan Suara beradunya senjata seketika terhenti Dengan sepasang tangan melindungi dada Hei Tai Sau meluncur di tengah udara dan menerobos masuk ke tengah kerumunan orang banyak Seperti apa yang diduga Tia Tiong Tong Ternyata orang yang sedang diketung oleh puluhan lelaki berkerudung dengan senjata lengkap itu tidak lain adalah Hou yang bersaudara Kini kuda-kuda jempolan mereka sudah dituntun orang lain Pakaian perlente mereka pun sudah kotor oleh keringat dan lumpur Sekalipun dalam genggaman masih memegang pedang yang tajam dan indah Namun mereka semua sudah terengah-engah macam orang kehabisan nafas Wajah mereka pucat pias dan keadaannya sangat mengenaskan Sebaliknya puluhan lelaki berkerudung yang mengepung mereka justru kelihatan gesit dan cekatan Dari gerak-gerik yang masih begitu bersemangat dapat diketahui bahwa siapa menang siapa kalah sesungguhnya sudah tertera di depan mata Oh yang bersaudara kelihatan sangat kegirangan begitu melihat kemunculan He Taisau Sorak mereka berbareng, ah ah ah, rupanya Paman He telah datang HMM, bajingan kaum laknet, akan kulihat apakah kalian masih bisa berbangga diri belum selesai teriakan itu Tiba-tiba He Taisau sudah mengayunkan tangannya menampar wajah pemuda yang berada di paling depan Umpatnya penuh hamarah Kurang ajar, baru sekarang kalian mau mengakui Paman He Memangnya tadi kalian sudah buta semua tadi Tadi, oh yang bersaudara tergagap tidak mampu melanjutkan katanya Dasar budak yang tidak becus umpat He Taisau semakin gusar Sudah tahu tidak punya kemampuan, masih berani mencari keonaran di luaran, HMM Aku pun ikut dibuat malu oleh tingkah laku kalian Oh yang bersaudara hanya tundukan kepalanya rendah-rendah Dalam keadaan begini tentu saja mereka semakin tidak berani banyak bicara Kembali He Taisau membalikan tubuhnya Kepada kawanan lelaki berkerudung itu bentaknya Sekarang aku sudah datang Kenapa kalian masih berdiri melongo di situ? Sana, pergi, pergi, pergi Kawanan lelaki berkerudung itu masih berdiri tidak bergerak Kenapa belum pergi bentak He Taisau lagi gusar Memangnya mau menunggu sampai aku turun tangan sendiri Baru saja dia merentangkan sepasang lengannya Mendadak terdengar seseorang berkata dengan nada dingin Mereka tidak mungkin berani pergi suaranya halus dan lembut Jelas suara seorang wanita Tapi sayang nadanya begitu dingin dan hambar Sama sekali tidak berperasaan Begitu bertemu dengan wanita tersebut Kawanan lelaki berkerudung itu sering tak meluruskan tangannya ke bawah sambil membungkukan tubuh Dalam pada itu au yang bersaudara telah menuding kantung kain yang berada di tangan perempuan itu sambil berteriak Paman Hei, kantung yang berada di tangan perempuan itu adalah perhiasan milik si Yautit Minggir kalian semua Jangan banyak bicara lagi tukas He Taisau sambil mementak marah Sementara itu gadis berbaju hijau itu sudah meletakkan kantungan kain tadi ke tanah Katanya perlahan, benar, isi kantung ini adalah perhiasan mahal Apakah kalian akan mengambilnya kembali? Mungkin mereka tidak mampu untuk memintanya balik Sayang masih ada orang lain yang akan memintanya jengek Hei Taisau Menurut pendapatku, toh barang perhiasan ini hendak disumbangkan orang lain Kenapa mesti bersusah payah untuk memintanya balik seorang anggota OU yang segera tampil dari belakang Hei Taisau seraya berteriak Biarpun akan diberikan orang lain, bukan berarti akan diberikan kepadamu Baru berapa patah kata dia berbicara, blook kembali Hei Taisau sudah menghadiahkan sebuah tempelengan ke atas wajahnya Dalam pada itu Bilek Kwe dan Tia Tiong Teng sudah menyusul tiba Masih berada di kejauhan orang tua itu sudah berteriak Saudara Hei, kalau ingin berkelahi, silahkan saja berkelahi Masih ada lohu di sini dengan sepasang matanya yang jelinona berbaju hijau itu menatap wajah Tia Tiong Teng Berapa kejap, anak muda itu segera merasakan betapa dingin dan bergidiknya sorot mata orang Hei Taisau tertawa keras Hahaha, betul, semestinya barang perhiasan itu hendak mereka persembahkan kepada kawanan lebah itu Mereka memang tidak pantas memintanya balik Kalau begitu biar aku mewakili para saudara yang lain mengucapkan terima kasih kepadamu Selah si nona berbaju hijau itu cepat Tiba-tiba Hei Taisau menghentikan gelak tertawanya Dengan suara yang keras ucapnya Sekalipun mereka tidak berhak memintanya kembali Bukan berarti akan diberikan kepadamu Tia Ho Ho itu sudah bertukar nama menjadi milik Marga Hei Benarkah begitu? Coba kau panggil Apakah dia akan menyahut Hei Taisau tertawa keras Mendadak dia membungkukan tubuh menghampiri buntalan itu Setelah menepuknya perlahan bisiknya Anakku sayang, anakku sayang Apakah kau sudah mendengar ayah sedang memanggilmu Tia Tiong Tong yang menyaksikan adegan itu Diam-diam tertawa geli, pikirnya Biarpun orang ini berangasan dan tinggi emosinya Ternyata dia memiliki hati yang polos Dalam melakukan perbuatan apapun tidak pernah lupa untuk bergurau Setelah berlagak seolah sedang mendengarkan jawaban Hei Taisau kembali bangkit berdiri Katanya sambil tertawa Ternyata dia sudah setuju Kalian semua ikut mendengar jawabannya benar Aku mendengarnya, aku mendengarnya Malah mendengar dengan jelas sekali sahut bilek hawee sambil tertawa tergelak Tentu saja mendengar dengan jelas kata Hei Taisau lagi sambil tertawa Hanya orang tuli yang tidak mendengarnya paras muka nona berbaju hijau itu tetap dingin dan hambar Setelah menata pelawannya sekejap Dia menyahut, aku pun sudah mendengarnya dengan jelas Tapi dia bilang mau ikut aku saja Jadi percuma kau mengajaknya pergi Dia pasti akan menolak omong kosong Dia sudah menjawab dengan jelas Hanya orang goblok yang akan salah dengar Berubah, berubah, ternyata dunia sudah berubah Empat bilek hawee sambil tertawa Ternyata perempuan persilatan jauh lebih lihai daripada kaum lelakinya Kalau begitu kau ingin paksa aku untuk turun tangan Tanya Hei Taisau marah Nona berbaju hijau itu tertawa dingin Selama hidup aku tidak pernah sudi berkelahi dengan lelaki kotor Hahaha, aku pun tidak sudi berkelahi dengan kaum wanita seru Hei Taisau sambil tertawa keras Kepada kawanan lelaki berkerudung itu bentaknya lebih jauh Kalian ingin maju secara bergantian Atau maju bersama-sama kembali Nona berbaju hijau itu tertawa dingin Sedikit banyak tiap set Seng masih punya nama dalam dunia persilatan Buat apa bertarung melawan kawanan manusia tidak ternama? HMM, biar menang pun masa kau tidak malu untuk membawa pergi piauho tersebut Bocah perempuan ini aneh benar tidak tahan bilek Kwe ikut menimrung Dia sendiri segan turun tangan Dia pun melarang orang-orangnya berkelahi melawan saudara Hei, memangnya aku harus bertarung melawan diriku sendiri Selah Hei Taisau cepat Mendadak Nona berbaju hijau itu menuding ke arah depan sambil serunya Itu dia, orang yang akan bertarung melawanmu telah datang mengikuti arah yang ditunjuk Hei Taisau berpaling Benar saja, terlihat ada dua orang lelaki tinggi besar bagaikan sebuah pagoda sedang berlarian mendekat Kedua orang itu pun mengenakan kain kerudung wajah Tapi pakaian di bagian dadanya dibiarkan terbuka lebar sehingga nampak dadanya yang kekar dengan bulu dada yang lebat Sekalipun tidak nampak jelas wajahnya, tapi gerak-gerik mereka amat mantap dan penuh semangat Dari balik wajah yang berkerudung tampak jenggotnya yang lebat Tampaknya mereka terdiri dari satu tua satu muda Senjata yang digunakan adalah sepasang ganda berbentuk segi delapan Dari tempat kejauhan lelaki setengah umur itu sudah berteriak keras Siapa yang berani mencari gara-gara di sini Hei Taisau memburu maju ke depan Setelah menengoknya sekejap tiba-tiba serunya sambil tertawa tergelak Hahaha, ternyata memang seorang lelaki sejati Kau pantas untuk bertarung melawan ku lelaki setengah umur itu pun bergerak mendekat Setelah memperhatikan lawannya beberapa kejap Sahutnya pula sambil tertawa Hahaha, ternyata memang seorang lelaki sejati Tak heran berani mencari gara-gara di sini sambil menggulung ujung bajunya kembali Hei Taisau tertawa keras serunya Sebelum bertarung melawan aku Tia Satseng Ku anjurkan lebih baik siapkan dulu obat-obatan dalam sakumu Hahaha, lelaki setengah umur itu tertawa nyaring Lama ku dengar Tia Satseng pandai mencuri dan memegal Kemampuannya cukup hebat Ingin tahu mampu tidak menghadapi senjata gedaku Dalam pada itu si nona berbaju hijau itu sudah menarik Seng pemuda tinggi besar itu sambil berbisik Kenapa kalian berdua datang kemari? Apakah urusan di situ sudah dapat diatasi? Keadaan di situ sudah terkendali? Aku, tiba-tiba terdengar lelaki setengah umur itu berteriak keras Bang Ji, berikan gadamu kepada orang si hei itu Aku akan menghadapimu dengan tangan kosong Kenapa mesti menggunakan gadamu seru hei tai so cepat? Hahaha, kita semua adalah lelaki tinggi besar Apa artinya bertarung dengan tangan kosong? Kalau ingin bertarung, ayuh kita adu gada Coba lihat sampai di mana kekuatanku Hahaha Bagus, bagus sekali Aku pun sudah lama tidak menjumpai musuh tangguh Tangaku juga gatel sekali Kemari, berikan gadamu Pemuda berpakaian ketat itu melompat ke depan sambil membentak Sambut gada ini Dia segera melemparkan gada bersegi delapan miliknya ke arah hei tai so Dicoba dulu, terlalu berat tidak Benda itu seru lelaki setengah umur itu sambil tertawa Hei tai so menimang sejenak senjata gada itu Lalu sahutnya sambil tertawa Tidak berat, tidak berat Malah terasa agak enteng Kemudian sambil melepaskan cing baju bagian dadanya Dia pun perlihatkan dada kekarnya yang berwarna hitam mengkilat Bilek Kwe yang berada di sisi arna jadi ikutan menggosok kepalannya Dia seakan turut merasa gatal tangan Anak-anak, menyingkir kalian bentak lelaki setengah umur itu kemudian Serentak kawanan lelaki berkerudung itu menyingkir ke samping Dan memberikan sebuah tanah lapang yang cukup luas Oh yang bersaudara ikutan juga mundur ke samping Terimalah serangan pembukaanku ini bentak lelaki setengah umur itu kemudian Dalam waktu singkat lengannya seakan lebih besar satu kali lipat Sambil mengayunkan tangan, senjata gadanya langsung dihantamkan ke arah kepala lawan dengan jurus Bukit Taisan menindih kepala Hei Taisao membentak keras, dia sambut datangnya ancaman itu dengan senjata gadanya Keraak diiringi benturan yang menggelegar, tubuh kedua orang itu sama-sama mundur setengah langkah Kembali Hei Taisao menerobos maju ke muka, kali ini senjata gadanya menyapu miring ke samping Lelaki setengah umur itu cepat membalik senjatanya untuk menangkis Belah aam sekali lagi terjadi benturan keras yang menukihkan telinga, sedemikian kerasnya hingga tubuh kawanan lelaki berpakaian ringkas yang berada di setutar situ ikut bergetar keras Tidak terkecuali ou yang bersaudara, mereka berdiri terbelalak dengan mulut melongo dan wajah pucat pias Bocah busuk, hebat juga kau teriak Hei Taisao sambil tergelak, nih, rasain kembali berapa pukulan gadaku tubuhnya bergerak cepat Senjata gadanya bagaikan hembusan puyuh curahan hujan badai langsung menghimpit tubuh lawan Kini sepasang kaki lelaki setengah umur itu sudah melesak ke dalam lumpur, sambil busungkan dada dia sambut datangnya serangan itu dengan gagah berani Traaang, traaang, traaang lima kali benturan keras menggelegar di angkasa, ternyata kedua orang itu sudah saling menghantam sebanyak lima kali Begitu dasyat dan kerasnya suara benturan itu membuat salah satu anggota ou yang hengte yang berdiri paling dekat merasakan sepasang lututnya jadi lemas Tiba-tiba, beruuk dia jatuh terduduk di atas lumpur dan lupa untuk merangkak bangun kalau tidak cepat dibanturkannya Paras muka Tia Tiong Tong pun ikut berubah hebat, meskipun ilmu silat yang dimiliki lelaki setengah umur itu tidak terlampau hebat, namun kekuatan lengannya betul-betul mengagumkan Kini mereka berdua hanya saling menatap dengan mata melotot, sementara lengannya sama-sama terkulai lemas, tampaknya meski mereka rasakan lengannya lindu dan kesemutan namun siapapun enggan mundur setengah langkah pun Dengan napas tersengkal lelaki setengah umur itu tertawa tergelak, tantangnya, hei orang si hei, bagaimana kalau kita beradu lagi walaupun gelak tertawanya masih nyaring, namun sudah jauh berkurang ketimbang tadi Ayuh sahut hiatai saw sambil membentak, sekali lagi mereka berdua saling beradu gada Cukup si nona berbaju hijau yang selama ini berdiri tanpa berkebit itu tiba-tiba membentak pelan Cukup? Menang kalah pun belum ketahuan, kenapa mesti berhenti teriak hei tai saw tidak puas Kalau dia masih bisa bicara jelas, maka lelaki setengah umur itu sudah tersengkal-sengkal kehabisan tenaga Nona berbaju hijau itu memandangnya sekejap, lalu ujarnya, mengingatkah sanggup menghadapi delapan serangan gada pamanku Aku bersedia berikan kantung perhiasan ini untukmu, aku hanya pingin beradu kemampuan dengannya, tidak peroleh kantung perhiasan itu pun tidak masalah seru hei tai saw gusar Lelaki setengah umur itu mendongakan kepalanya meneguk berapa tegukan air hujan, kini kain kerudung hitamnya sudah tersingkap hingga kelihatan separuh mukanya yang hitam pekat Sambil mengayunkan gadanya dia pun berteriak, mari, 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 kita, kita beradu sepuluh gebrakan lagi sambung hei tai saw sambil mengayunkan gadanya Untuk kesekian kalinya terjadi benturan keras yang memekikan telinga, mendadak senjata gada kedua orang itu sama-sama rontok ke tanah Semua orang menjerit kaget, hei tai saw sendiri pun tertegun sesaat, tapi kemudian serunya sambil tertawa keras, bagus, 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 mengingat kehebatan senjata gadamu Aku sudah tidak mau kantung perhiasan itu lagi, kami juga tidak mau teriak lelaki setengah umur itu keras Oh yang bersaudara yang masih duduk di atas tanah segera menyambung sambil tertawa paksa, jika kalian berdua tidak mau, lebih baik serahkan saja kepada kami Sambil berkata dia sudah merangkak bangun dan siap memungut kantung tersebut Mendadak satu pukulan dari bilek KWE membuatnya terjungkal kembali Hei Lote, kau jangan marah terdengar bilek KWE berkata, aku betul-betul mendengkol melihat tingkah pola cacunguk busuk ini Satu pukulan yang hebat, satu pukulan yang tepat sahut hii tai saw sambil tertawa Kalau berganti aku, pukulan tersebut pasti lebih berat lagi Kemudian sambil membalikan tubuh ujarnya lagi, jika kau tidak mau, biar serahkan saja kepada saudara-saudaramu Rambu untuk minum arak dengan mata melotot besar lelaki setengah umur itu mengawasinya berapa saat Akhirnya dia pun ikut tertawa tergelak Bagus sambil memberi tanda, teriaknya lagi Saudara-saudara sekalian, cepat ucapkan terima kasih kepada hii tai saw Kita segera pergi tunggu dulu bentak bilek KWE Ada apa lagi tegur lelaki setengah umur itu? Lohu pun merasa tanganku mulai gatal ujar bilek KWE Sambil tertawa keras Pemuda berpakaian ringkas itu segera melompat ke depan Sambil memungut senjata gada bajanya dari tanah Teriaknya lantang, mari, mari, mari Biar siowia mengobati tangan gatal mu bilek KWE Berpaling memandang ke arah lelaki setengah umur itu Tegurnya sambil tertawa Bocah ini anakmu atau muridmu Tadi kau bertarung sendiri melawan Helote Masa sekarang kau suruh muridmu Baru bicara sampai di situ Tiba-tiba dia menghentikan perkataannya Dengan mata melotot besar Dia awasi wajah lelaki setengah umur itu lekat-lekat Kemudian perasaan kaget bercampur Tercengang melintas di wajahnya Untuk sesaat dia berdiri tertegun Kenapa kau tanya Helote isau keheranan Sambil menuding lelaki setengah umur itu Bilek KWE tertawa tergelak Hahaha, lohu kenal kau Lohu kenal kau Lelaki setengah umur itu bergetar keras Cepat dia menarik kain kerudung mukanya Tidak usah ditutupi lagi Seru bilek KWE sambil tertawa Terlambat, sudah terlambat Mungkinkah salah melihat orang Kalau salah melihat Lohu bersedia mencongkel keluar Sepasang biji mataku Bukankah kau adalah bulotoa Yang bekerja sebagai pandai besi Di luar benteng hon hang po Kemudian setelah tertawa tergelak Lanjutnya Tidak heran tenagamu luar biasa besarnya Ternyata memang terlatih Dari pekerjaan sehari-harimu Tapi, sejak kapan kau berganti haluan Lohu tidak tahu Kalau sekarang kau pun jadi begal Merasa identitasnya telah terbongkar Lelaki setengah umur itu Jadi gugut dan gelagapan Biarpun dulu seorang tukang besi Dan sekarang berganti haluan Apa salahnya ujar Nona berbaju hijau itu ketus Lagi pula dari mana Kalian tahu Kalau dulu menjadi tukang besi Pun karena dipaksa ganti haluan Oleh manusia macam kalian Bilek KWE tertegun Kemudian tertawa tergelak Nona Tajam amat mulutmu Sementara pembicaraan Masih berlangsung Tiba-tiba terlihat Dua orang lelaki Berbaju hitam berlarian Mendekat sambil Menggotong tubuh Seorang pemuda Berpakaian ringkas Walaupun di tubuh Pemuda itu Tidak nampak Noda darah Namun dia berada Dalam keadaan Tidak sadar Mukanya pucat Bagai kertas Jelas sudah Menderita luka parah Dengan wajah berubah Lelaki setengah umur Itu berseru Bukankah tadi Dia masih mampu Melawan Kenapa bisa Berubah jadi Begini Lelaki berbaju Hitam itu Segera menyahut Sepeninggal To'aya tadi Sebetulnya Hamba sekalian Tidak sampai Terdesak Di bawah Angin Siapa tahu Lelaki terpelajar Yang tampaknya Lemah lembut Itu ternyata Seorang jago Silat berilmu Tinggi Begitu dia Turun tangan Sam Sawyap pun Langsung terluka parah Terpaksa hamba Menggotongnya Kemari Saking gugup Dan paniknya Dia seakan lupa Kalau disitu Masih hadir orang luar Ternyata semua Kejadian dituturkan Secara gamblang Buru-buru Nona berbaju hijau Bersama lelaki Setengah umur Itu Memeriksa Keadaan luka Yang diderita Pemuda itu Benar-benar Berhati keji Empat Nona berbaju hijau Itu Kemudian Dengan perasaan Dendam Serangan Yang amat ganas Diam-diam Heta isau Menarik lengan Bilek Kwe Sambil bisiknya Kita tidak punya Ikatan dendam Atau sakit hati Dengan orang-orang itu Selagi mereka Sedang menghadapi Masalah Lebih baik Kita tidak usah Menyusahkan mereka Lagi loh Memang tidak Berniat Menyusahkan mereka Kembali Heta isau Berpaling ke arah O yang Hentes Milari menghardi Kenapa Kalian Masih Berada Disini Dibentak Dengan suara Keras O yang Hente buru-buru Mundur Berulang kali Akhirnya Mereka pun Kabur Terbirit-birit Meninggalkan Pemuda yang Masih Terduduk Di lantai Tampaknya Dia merupakan Anggota termuda Yang paling Lemah Mau apa Kau Masih Berada Disini Kembali Heta isau Menghardi Marah Siautit Harus Ucapkan Terima kasih Dulu Karena Paman Haya Telah Selamatkan Diriku Ucap Pemuda itu Sambil Menjura Mula-mula Heta isau Agak Tertegun Kemudian Dengan Wajah Berserikatannya Guiji Kau Sebetulnya Anak Yang Baik Kenapa Mesti Bergaul Dengan Kawanan Manusia Tidak Berguna Itu Sebagai Saudara Siautit Harus Maju Mundur Bersama Mereka Baiklah Cepat Pulang Sampaikan Juga Salamku Untuk Ima Kalian Sekali Lagi Pemuda Itu Mengiakan Dengan Sopan O Ya Katakan Juga Kepada Saudara Saudaramu Ujar Heta isau Lebih Jaun Perahu Sarang Lebah Itu Sudah Tenggelam Suruh Mereka Jangan Melakukan Perbuatan Amora Lagi Pemuda Itu Menyahut Dan Buru-buru Berlalu Memandang Bayangan Punggung Pemuda Itu Heta isau Menghelana Pas Panjang Gumam Di antara O yang Bersaudara Hanya O yang Gui Yang Paling Punya Semangat Tampaknya Semua Karya Besar Ruyang Kit Kemudian Hari Bakal Terjatuh Ketangannya Aai Sudahlah Ayuh Kita Pun Pergi Waktu Itulah Laki Setengah Umur Itu Sudah Menjurah Kearah Sambil Berseru Sekarang Kami Sedang Terburu-buru Hendak Berangkat Ketempat Lain Hingga Tidak Sempat Banyak Bicara Lagi Kejadian Hari Ini Pasti Akan Bu Ceng Wicatat Di Dalam Hati Isau Tersenyum